Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kewilah tanpa berbahasa basi lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dimana si Bin Chan pada akhirnya benar-benar berakhir di tangan Xiao Yan. Beberapa leluhur juga pada saat ini terus memuntahkan darah setelah membantu si Bin Chan. Mereka pada saat ini hanya bisa pasrah melihat Bin Chan yang benar-benar dihabisi oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara dengan dingin. Xiao Yan berkata bahwa ia sebenarnya ingin memberi alam dewa darah cara untuk bertahan hidup. Tetapi melihat penampilan mereka barusan membuat Xiao Yan benar-benar sangat kecewa. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berencana untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan alam dewa darah. Demi para leluhur yang meninggal di benua Dodi maka sebagai generasi muda Xiao Yan akan memenuhi tugas dengan membalaskan dendam mereka. Niat membunuh yang dipancarkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar seketika melonjak. Saat berikutnya sosok Xiao Yan segera melintas di hadapan para leluhur alam dewa darah. Tekanan yang kuat juga pada saat ini segera menyebar ketika Xiao Yan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak akan membunuh mereka. Jika Xiao Yan membiarkan mereka mokat seperti ini, hal tersebut benar-benar terlalu mudah. Karena benua Dodi sekarang sedang dalam masa perkembangan. Oleh karena itu sepertinya Xiao Yan harus menjadikan mereka preman dan budak bagi benua Dodi. Xiao Yan juga merasa bahwa mereka akan bisa berbuat lebih banyak untuk benua Dodi. Anggap saja hal tersebut sebagai penebusan atas kejahatan mereka. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini kembali melonjakan tekanan mengakibatkan para leluhur seketika memuntahkan seteguk besar darah. Xiao Yan juga lanjut berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan akan mengambil esensi darah dan jiwa mereka. Setelah itu Xiao Yan perlahan mengangkat kelapanya lagi dan melihat ke arah 200 ribu elit dari alam dewa darah. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sungguh sangat kebetulan karena istana surga Lei Yang juga benar-benar harus dihabisi. Dengan begitu maka 200 ribu orang juga pada saat ini harus segera menyumbangkan esensi darah mereka kepada Xiao Yan. Jika tidak maka mereka benar-benar akan berakhir dalam kematian. Setelah selesai berbicara, tekanan kuat pada saat ini kembali melonjak ke arah 200 ribu elit dari alam dewa darah. Di bawah tekanan seperti itu tentu saja mereka benar-benar menyumburkan seteguk besar darah. Pada akhirnya semua orang segera menyerahkan esensi darah dan jiwa mereka kepada Xiao Yan. Melihat telur mereka yang mendonorkan esensi darah bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya. Rencana Xiao Yan pada saat ini sangat jelas karena Xiao Yan selanjutnya akan membawa orang-orang dari alam dewa darah ke istana surgawi Lei Yang. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa semua orang kuat di benua Dodi pada saat ini harus mendengarkan perintah Xiao Yan. Mereka harus ikut Xiao Yan untuk menghabisi istana surgawi Lei Yang. Jutaan sosok pada akhirnya berteriak serempak dan mementu mereka benar-benar tampak luar binasa. Sementara itu di sisi lain menyadari hal tersebut, Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan botol dari cincin penyimpanannya. Di dalam botol tersebut ada Bahtera Fearless yang telah menyusut dan Ding Yue segera mengeluarkan Bahtera tersebut. Bahtera Fearless seketika langsung berubah menjadi sebuah Bahtera besar. Bahtera ini dapat menampung ratusan ribu orang tetapi sekarang totalnya ada jutaan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa jika kecepatan Bahtera mereka terlalu lambat, mereka tentu saja akan tertinggal dan tidak bisa sampai bersamaan. Namun pada saat ini Ding Yue segera pergi ke Bahtera Fearless dan memutar beberapa kenop rumit di atas. Sesaat kemudian Bahtera Fearless mulai berubah dan seluruh Bahtera menjadi dua kali lebih besar daripada sebelumnya. Dalam sekejap itu berubah menjadi Bahtera raksasa yang mampu menampung lebih dari satu juta orang. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan tersenyum kepada Ding Yue. Selanjutnya Xiao Yan teringat sesuatu dan Xiao Yan pada saat ini segera menoleh. Xiao Yan berkata kepada orang-orang dari aliansi Doshan bahwa ia hampir melupakan mereka. Karena yang mulia surga ke-9 baru mereka telah mokat maka mereka tidak perlu lagi tinggal di sini lebih lama. Mereka pada saat ini dapat kembali pergi menuju ke aliansi Doshan. Dan mendengar kata-kata dari Xiao Yan ini semua orang awalnya sedikit terdiam tetapi mereka dengan cepat segera kembali tersadar. Mereka segera merasakan ombusan udara dingin di hati mereka. Tetapi meskipun begitu mereka pada akhirnya segera melesat menghilang secepat mungkin. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera memimpin beberapa leluhur dari alam dewa darah dan 200 elitnya. Lebih dari 1 juta orang di benua Dodi juga pada saat ini bersiap untuk pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali menemui senior Xiao Tian dan bertanya apakah senior Xiao Tian mau ikut dengan mereka. Xiao Tian pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan benua Dodi. Oleh karena itu ia akan menyerahkan pembalasan dendam ini kepada Xiao Yan. Ia tidak peduli dengan hal lainnya dan ia pada saat ini hanya ingin seorang bernama Liang San Ki. Xiao Yan hanya perlu membawa kelapanya ke hadapan Xiao Tian. Xiao Yan pada saat ini mengerti alasan mengapa Xiao Tian tidak ingin meninggalkan benua Dodi. Xiao Tian memang telah tinggal di benua Dodi sejak lama dan selalu melindungi benua Dodi. Xiao Tian dapat dikatakan benar-benar lebih mencintai dunia ini. Oleh karena itu ia bahkan tidak ingin pergi bareng sebentar-sebentar Achan. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Wu Tian setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Wu Tian. Xiao Yan sama sekali tidak keberatan dan Xiao Yan pada saat ini tidak menolak permintaan Xiao Wu Tian. Bagaimanapun Xiao Yan tidak akan bisa berada di titik ini jika Xiao Wu Tian pada saat itu tidak membantu Xiao Yan. Sementara itu Xiao Wu Tian pada saat ini segera kembali mengingatkan Xiao Yan agar Xiao Yan berhati-hati. Ia tidak tahu apakah monster tua itu masih hidup setelah bertahun-tahun. Namun menurut Xiao Wu Tian jika ia masih hidup sepertinya kekuatannya tidaklah lemah. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan segera berpamitan dengan Xiao Wu Tian. Pada akhirnya setelah beberapa saat semua orang telah memasuki Bahtera Fearless. Bagi jutaan orang di benua Dodi ini adalah perjalanan pertama kali mereka menuju ke dunia lain. Dibawa ke pemimpinan Xiao Yan ini dengan bisa meninggalkan benua Dodi dan pergi ke dunia lain. Hal tersebut juga akan dapat meningkatkan kekuatan pengetahuan dan pemahaman tentang jalur kultifasi. Dengan cara ini juga lah mereka akan dapat memahami bahwa dunia yang mereka tinggali hanyalah puncak gunung es semata. Tidak ada orang-orang yang benar kuat di dunia mereka dan mereka akan segera melihat orang kuat lain di benua lain. Sementara itu pada saat yang bersamaan di aliansi Doshan. Pada saat ini banyak kerusuhan di aliansi Doshan dimulai dari surga ke-9 hingga ke surga ke-3. Perkelahian dengan berbagai ukuran benar-benar tidak bisa dihindari dan hampir terjadi setiap hari. Namun meskipun begitu aliansi Doshan pada saat ini sebenarnya masih sangat terlihat tertib. Dengan hilangnya Jin Taiwei, Jin Woo Ye pada saat ini tampaknya bertanggung jawab atas kekuatan dari aliansi Doshan. Namun pada saat ini ada juga banyak kekuatan potensial yang mendambahkan posisi dari Jin Woo Ye. Terlebih lagi pada saat ini kartu kematian dari Shee Bin Chan juga benar-benar telah hancur. Berita kematian dari Shee Bin Chan juga segera menyebar ke seluruh surga ke-9. Dengan jatuhnya Shee Bin Chan akan ada gelombang persaingan yang lebih besar lagi. Bagaimanapun dengan menjadi yang mulia, seseorang akan bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Mereka akan mendapatkan sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oleh karena itu posisi ini benar-benar akan banyak didambahkan oleh orang-orang. Sementara itu permasalahan kematian dari yang mulia surga ke-9 ini juga mungkin tidak menjadi permasalahan bagi aliansi Doshan. Namun jika berita ini menyebar keluar, maka hal ini akan benar-benar mempengaruhi keagungan dari aliansi Doshan di 3000 alam. Jika mereka semua mengetahui berita ini, mereka akan berpikir bahwa sepertinya aliansi Doshan benar-benar telah menurun dari hari ke hari. Di sebuah aula pada saat ini terlihat beberapa sosok yang sedang berbincang-bincang. Mereka pada saat ini membahas mengenai kartu kehidupan dari Shebin Chan yang hancur. Begitu kartu kematian dari Shebin Chan ini benar-benar hancur, aliansi Doshan dengan cepat mengunci tempat di mana Shebin Chan mokat. Mereka segera benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa bincang telah terjatuh di dunia bawah. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya bertanya bagaimana mungkin Shebin Chan ini bisa mokat di alam bawah. Menanggapi hal tersebut, sosok lainnya pada saat ini segera berbicara kepada sosok sebelumnya yang merupakan wakil pemimpin. Sosoknya berkata apakah mereka pada saat ini perlu mengirim seseorang untuk menyekil kidikinya. Bagaimanapun ini adalah yang mulia dari aliansi Doshan yang telah mokat. Jika hal ini terungkap, maka hal tersebut akan merusak keagungan dari aliansi Doshan. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini wakil pemimpin sedikit merenung seolah-olah berpikir. Pada saat ini ada beberapa wakil pemimpin aliansi Doshan terkecuali Jin Woo Ye dan Chao Kau. Chao Kau telah diasingkan oleh Jin Tai Wei dan pada saat ini sosoknya masih belum muncul. Setelah beberapa saat, pada saat ini wakil pemimpin pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa dibutuhkan waktu 100 tahun untuk pergi ke alam rendah ini. Begitu mereka tiba di tempat tersebut, ia khawatir orang yang membunuh Sebin Chan juga sudah pergi. Menanggapi hal tersebut, sesosok lainnya dengan mengenakan jubah bersisik putih dan memegang kipas segala mulai berbicara. Sosoknya bertanya apakah ada berita tentang Sebin Chan sebelum ia mokat. Mendengar hal tersebut, sesosok lainnya pada saat ini segera mulai membuka mulutnya. Pria tua yang tampak bungkuk pada saat ini berbicara kepada sosok sebelumnya yang bernama Bai Xing Yu. Sosoknya berkata bahwa sepertinya dengan kekacauan saat ini di aliansi Doshan. Yang terbaik bagi mereka pada saat ini adalah membiarkan dan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Bai Xing Yu pun seketika menoleh menatap ke arah sosok yang merupakan salah satu wakil pemimpin. Bai Xing Yu pun sedikit tersenyum dan pada saat ini mulai kembali berbicara. Bai Xing Yu menjelaskan bahwa tingkat kedua yang ia pimpin pada saat ini relatif tenang. Masih belum ada sosok yang pada saat ini berani membuat permasalahan. Wakil pemimpin pada saat ini hanya terdiam dengan masih memegang kartu kehidupan dari Sebin Chan yang hancur. Pada saat ini kartu kehidupan itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya biru yang berubah menjadi tirai tipis. Di dalam tirai cahaya ini hanya ada sosok ramping dengan jubah hitam. Hanya separuh wajah dari sosok tersebut yang pada saat ini tertampil di layar. Tirai tipis ini persis sama dengan apa yang pada saat sebelumnya dialami oleh Sebin Chan. Sebin Chan rupanya telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim gambar kembali ke aliansi Doshan. Oleh karena itu maka informasi ini benar-benar merupakan informasi yang paling penting bagi aliansi Doshan untuk melakukan tindakan. Melihat gambar ini pada akhirnya semua orang menyadari bahwa sosok berjilbab hitam ini adalah orang yang membunuh Sebin Chan. Wakil pemimpin dan Bae Sing Yu juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika mereka menatap layar cahaya. Melihat sosok ramping di dalam gambar dengan memegang pedang berat yang sangat besar di punggungnya. Mereka pada saat ini seketika mengerutkan kening dan merasakan ada perasaan familiar. Namun karena mereka hanya bisa melihat wajah bagian samping maka untuk sesaat tidak ada satupun di antara mereka yang tampak mengingat siapakah sosok ini. Wakil pemimpin aliansi Doshan pada akhirnya memandang ke arah Bae Sing Yu dan bertanya apakah ia mengenali orang ini. Bae Sing Yu pun segera menatap ke arah gambar dengan seksama dan pada saat ini masih belum menemukan apapun. Terlebih lagi sudah terlalu lama sejak kontes 10.000 alam berlalu. Banyak musuh yang telah ia hadapi dan ia benar-benar kesulitan untuk mengingat. Bae Sing Yu pada akhirnya segera berkata bahwa sesungguhnya ia memiliki beberapa kesan. Tetapi sepertinya sudah lama sekali dan ia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Tetapi sepertinya ia pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Melihat Bae Sing Yu yang pada saat ini masih berpikir, wakil pemimpin pun seketika bertanya. Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah Bae Sing Yu sudah membunuhnya. Kata-kata ini seketika sepertinya membuat Bae Sing Yu langsung menarik kembali garis ingatannya. Tiba-tiba ia pun mengingat sebuah adegan di benaknya. Tanpa sadar sosoknya pada saat ini bergumam ketika menyebutkan kontes 10.000 alam bintang hongmeng. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka telah diperintahkan untuk membunuh reinkarnasi yang mulia. Ia ingat bahwa reinkarnasi dari yang mulia juga mengenakan jubah hitam dan memegang pedang besar. Hal ini memang terdengar agak mustahil tetapi ciri-ciri ini muncul pada sosok tersebut. Wakil pemimpin pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya bukankah reinkarnasi yang mulia telah dipastikan mokat. Bae Sing Yu pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa meskipun beritanya benar. Tetapi hingga pada saat ini jenazahnya benar-benar masih belum bisa terlihat. Jika begitu permasalahannya bukan tidak mungkin sosok ini adalah sosok dari reinkarnasi yang mulia. Orang ini benar-benar terlihat persis sama dengan reinkarnasi yang mulia di bintang Hong Mang. Wakil pemimpin pun pada saat ini pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya mulai menjadi sedikit rileks. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika reinkarnasi yang mulia ini benar-benar telah membunuh Bin Chan. Itu berarti kekuatannya telah menembus ke tingkat Dogat. Tetapi yang mengherankan adalah mengapa ia muncul di alam bawah dan menghabisi Shibin Chan. Ia juga benar-benar berani menghabisi orang-orang dari aliansi Doshan. Menanggapi hal tersebut sosok dari Bae Sing Yu pun berkata bahwa hanya ada satu kemungkinan. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang tampaknya ia tidak lagi takut kepada aliansi Doshan. Wakil pemimpin pun sedikit mengangguk mendengar spekulasi yang pada saat ini diajukan oleh Bae Sing Yu. Sementara itu Bae Sing Yu pada saat ini bertanya apakah mereka akan memberitahu wakil pemimpin aliansi Jin Wuyo tentang hal ini. Wakil pemimpin ini pun segera berkata bahwa itu tidak mungkin karena mereka masih belum bisa memastikannya. Terlebih lagi jika Jin Wuyo diberitahu ia akan segera mengirim Jin Tianlong untuk menghabisinya. Dengan begitu maka mereka benar-benar tidak akan bisa mendapatkan hadiah mengenai hal ini. Mereka pada saat ini harus bertindak agar mendapatkan hadiah dari pemimpin aliansi Doshan ketika saatnya tiba. Mendengar apa yang dikatakan oleh wakil pemimpin ini Bae Sing Yu pun bertanya dengan suara rendah apakah pemimpin aliansi Doshan masih hidup. Wakil pemimpin pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa kekuatan dari pemimpin adalah keabadian. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa mokat dengan begitu mudah? Aliansi Doshan sekarang memang berada dalam gelombang yang bergejolak di bawah permukaan. Tetapi ia yakin pemimpin tidak lama lagi akan segera kembali ke hadapan mereka. Selain itu dengan kekacauan yang berada di aliansi Doshan mereka pada saat ini jangan sampai terlibat. Mendengar hal tersebut Bae Sing Yu pun mengangguk setuju dan mulai lanjut berbicara. Bae Sing Yu bertanya apakah mereka pada saat ini akan membunuh orang ini atau tidak. Wakil pemimpin pun merenung sejenak dan setelah beberapa saat sosoknya memenang ke arah Bae Sing Yu dengan serius. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata dengan suara yang rendah bahwa ia akan menyembunyikan permasalahan ini. Tetapi jika ia meninggalkan aliansi Doshan dan membawa banyak orang, hal ini pasti akan menarik perhatian yang lainnya. Oleh karena itu apakah pada saat ini Bae Sing Yu memiliki rencana untuk menghabisi orang itu? Bae Sing Yu sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa ia pada saat ini masih belum memiliki rencana tetapi ia pasti akan menghabisinya. Wakil pemimpin pun mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya ia bisa pergi tanpa membawa bawahan. Ia juga mengingat bahwa sepertinya Bae Sing Yu sangat dekat dengan Yang Mulia Surga ketiga. Bae Sing Yu bisa mengajak Yang Mulia Jiansu untuk melakukan misi ini bersama-sama. Dengan begitu maka jika terjadi keadaan yang tak terduga maka mereka tidak akan kesulitan. Selain itu ia juga ingin memberitahu Bae Sing Yu bahwa jangan biarkan Jiansu untuk mengetahui alasan sebenarnya dari perjalanan ini. Jika memang ada yang menanyakan alasannya maka Bae Sing Yu bisa menjelaskan bahwa kali ini ia sedang mencari reruntuhan kuno. Bae Sing Yu pun mengangguk dan pada saat ini sosoknya tidak lagi menunda dan segera mulai bersiap pergi. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tentu saja tidak mengetahui apa-apa mengenai pembahasan tersebut. Xiaoyan pada saat ini telah membawa pasukannya dan setelah satu tahun melintasi lautan kehampaan mereka pada akhirnya tiba di hadapan istana surga Leyang. Dunia ini sangat istimewa karena tidak ada malam dan ada sembilan matahari yang pada saat ini melayang di langit. Panas terik memenuhi setiap jengkal tanah dan udara di tempat ini. Para kultifator di sini juga kebanyakan telanjang dada dari pinggang ke atas. Sementara untuk wanitanya mereka juga mengenakan pakaian yang lebih tipis. Namun penampilan mereka tidak terlalu bagus karena bagaimanapun di bawah dari teriknya matahari mereka benar-benar memiliki kulit yang berwarna gelap. Pada saat ini dengan kedatangan bahtera dari Xiaoyan sebuah bahtera besar muncul di atas istana Leyang. Seluruh dunia pada saat ini sepertinya merasakan tekanan dan permusuhan yang kuat. Semua orang kuat yang berada di tempat ini segera melesat menuju ke langit secara spontan. Dalam waktu singkat pada saat ini lebih dari satu juta sosok berkumpul di langit. Xiaoyan juga mengangkat alisnya ketika melihat hal ini dan bergumam bahwa momentum ini cukup kuat. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah leluhur dari alam dewa darah dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mereka yang berasal dari alam dewa darah harus menunjukkan kepada Xiaoyan apa yang mereka teriakan pada saat ketika mereka menyerang benua Dodi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan leluhur dari alam dewa darah pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Namun mereka pada saat ini tidak bisa membantah apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya mereka segera membawa 200 ribu elit dari alam dewa darah untuk melayang di atas langit istana leyang. Sementara itu di sisi lain sosok-sosok kuat dari istana leyang pada saat ini dipimpin oleh dua orang pria dan satu orang wanita. Salah satu di antara mereka pada saat ini segera berkata bukankah ini adalah Xiaoyan dan Xiaoyan. Bukankah mereka berasal dari alam dewa darah dan mengapa mereka datang ke istana surga wile yang kali ini? Pasukan dari alam dewa darah pun menatap ke arah sosok yang pada saat ini berbicara. Kedua pria ini sama-sama berkulit gelap dengan bagian atas telanjang dan kelapa berkilau. Keduanya botak dan mereka benar-benar terlihat garang dengan fitur wajah yang jahat. Leluhur dari alam dewa darah pada saat ini menunjukkan ekspresi ketidakpedulian mereka. Melihat leluhur dari alam dewa darah yang pada saat ini tidak berbicara, salah seorang pria botak lainnya segera mulai berbicara. Sosoknya bertanya, mungkinkah mereka ingin memimpin sekelompok orang untuk memulai perang dengan istana surga wile yang? Setelah selesai berbicara, aura seketika memancar dari tubuh pria botak ini, Ia tidak takut terhadap leluhur dari alam dewa darah sama sekali dan bahkan ingin mengambil tindakan secara langsung. Tanpa menunggu penjelasan dari leluhur alam dewa darah pada saat ini, mereka segera mengangkat tangannya. Sosok wanita yang berada di antara mereka juga pada saat ini segera mengayunkan cambuknya ke arah leluhur dari alam dewa darah. Para leluhur juga pada saat ini segera mengambil tindakan bersama-sama untuk menahan serangan dari sosok wanita ini. Leluhur alam dewa darah juga pada akhirnya mulai angkat berbicara. Sosoknya berkata bahwa orang-orang dari istana surga wile yang atau istana surga wii matahari benar-benar sangat ganas. Jika mereka tidak bergabung untuk menekan benua dodi, apakah mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat di alam menengah? Oleh karena itu, pada saat ini sebaiknya mereka jangan terlalu banyak berbicara dengan perkataan sombong. Menanggapi hal tersebut, salah seorang sosok botak pada saat ini segera berteriak ke arah leluhur alam dewa darah yang bernama Shepu. Sosoknya berkata bahwa mereka semua telah mengandalkan kemampuan mereka hingga berhasil menempat di alam tingkat menengah. Apakah mungkin ia merasakan perasaan iri karena alam dewa darah tidak memiliki kualifikasi seperti itu? Terlebih lagi ketika saat mereka menyerang benua dodi, istana surga wile yang telah menderita korban paling banyak dalam memenangkan pertempuran. Mereka juga berkomtribusi paling besar oleh karena itu kuota alam menengah secara alami benar-benar menjadi milik mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh si botak ini leluhur dari alam dewa darah pada saat ini mulai berubah menjadi suram. Mereka tidak menyangka bahwa istana surga wile yang akan berbicara seperti itu. Mereka pada saat ini pada akhirnya benar-benar bersiap untuk melakukan pertempuran dengan istana surga wile yang. Tetapi meskipun begitu istana surga wile yang ini tidaklah lemah. Hanya dengan dua orang pria pala botak dengan satu orang wanita saja sudah cukup kuat dan kekuatannya melebih para leluhur alam dewa darah. Oleh karena itu jika mereka memaksa untuk bertempur habis-habisan maka mereka pasti akan segera dikalahkan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok wanita yang pada saat sebelumnya berhenti pada akhirnya kembali mulai berteriak. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pergi atau jika tidak mereka akan menerima konsekuensi yang tidak bisa mereka bayangkan di tempat ini. Mendengar teriakan dari wanita ini orang-orang dan leluhur dari alam dewa darah pada saat ini hanya terliam. Namun pada saat ini sesosok samar segera datang dari kejauhan. Ruang seketika bergedip dan terdistorsi sebelum akhirnya sesosok muncul di hadapan semua orang. Sosok tersebut berbicara kepada si wanita yang bernama Sing Yusuan agar ia jangan kasar. Ketika tiga orang dari istana surga wiklai yang melihat sosok yang baru saja muncul. Mereka segera menanggupkan tangan dengan penuh hormat dan memberikan salam kepada Tuan Ki. Lelaki tua berambut putih dengan wajah yang masih seperti seorang pemuda pada saat ini terlihat tersenyum. Ia pun menganggupkan kelapanya sebelum akhirnya segera memandang dengan ramah ke arah leluhur dari alam dewa darah. Leluhur dewa darah juga mengenali sosok ini dan mereka semua segera menanggupkan tangannya. Sementara itu pria yang baru saja muncul pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa para leluhur dari alam dewa darah terlihat agak aneh. Secara logika seharusnya tidak ada bahtera setingkat ini di alam dewa darah. Mungkinkah kali ini ia datang bersama dengan orang lain? Atau mungkin mereka telah bersatu dengan alam lain dan ingin bergabung untuk berhadapan dengan istana surgawi leang? Beberapa leluhur dari alam dewa darah pada saat ini terdiam dan hanya bisa tersenyum pahit. Sementara itu sosok tua ini segera mengangkat matanya dan menatap ke arah fearless ark. Sosoknya lanjut berkata bahwa di atas bahtera tersebut seharusnya itulah yang menjadi lawan mereka yang sebenarnya. Mengapa mereka tidak keluar karena pada saat ini alam surgawi leang akan menemani mereka sampai akhir? Jika mereka ingin bertarung di tempat ini maka mereka akan mendapatkannya. Bersamaan dengan perkataan sosok tersebut yang terdengar, Xiaoyan pada akhirnya perlahan terbang keluar dari bahtera. Xiaoyan yang tanpa esmosi pada saat ini segera memandang ke arah para leluhur dari alam dewa darah. Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata apa yang pada saat ini terjadi kepada mereka. Apakah mereka pada saat ini memutuskan untuk menyerah setelah datang ke sini? Mereka sangat kuat dan terlihat sangat ganas ketika mereka menyerang benua dodi sebelumnya. Bukankah Xiaoyan sudah memberitahu mereka cara meraung dan menyerang ke benua lain? Jika begitu permasalahannya sepertinya Xiaoyan harus memberikan pelajaran lagi kepada mereka. Xiaoyan pun segera menampar leluhur-leluhur ini dengan telapak tangannya. Seluruh leluhur dari alam dewa darah pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah dan tubuh mereka terlempar menjauh. Sementara itu 200 elit dari alam dewa darah pada saat ini sama sekali tidak bisa bertindak apa-apa. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dengan tubuh yang gemetar. Sementara itu di sisi lain pria tua dari alam surgawi leyang pada saat ini mulai berbicara. Dengan masih terlihat senyum di wajahnya sosoknya bertanya sepertinya teman kecil ini berasal dari benua dodi. Ia berpikir sepertinya alam itu telah lama dihancurkan. Namun tampaknya seorang jenius yang luar binasa pada saat ini telah muncul. Ia ingin tahu apakah ini merupakan pembalasan dendam dari benua dodi. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok pria tua yang terlihat masih tersenyum. Namun sesungguhnya dibalik senyum ini ia pada saat ini di dalam melubuk hatinya sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab pertanyaan dari sosok tua tersebut. Xiaoyan menatap dengan dingin ke arah sosok pria tua tersebut dan setelah beberapa saat barulah berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia telah mendengar mereka semua memanggilnya dengan sebutan kilau. Oleh karena itu sepertinya Xiaoyan merasa ia adalah sosok yang bernama Liang San Ki. Liang San Ki pun menyipitkan matanya dan berkata ternyata teman kecil sebenarnya mengetahui namanya. Sepertinya ia benar-benar datang ke sini dihususkan untuk mencari Liang San Ki. Liang San Ki pada saat ini bisa merasakan ada yang tidak beres di dalam hatinya walaupun ia masih tetap tersenyum. Pada saat ini ia benar-benar tidak bisa melihat kekuatan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak banyak berbicara omong kosong dan berkata bahwa Xiaowu Tian dari benua Dodi memerintahkan Xiaoyan datang ke sini untuk mengambil nyawanya. Sementara itu Xiaoyan.